assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Repa Channel Nur Nah untuk teman-teman di pagi hari ini ataupun di malam hari ini ya di sini saya akan membuatkan cara pembuatan tentang gambar Hello Kitty yang berwarna pink ini dan memakai kita ini ya untuk teman-teman harus siapkan di F12 untuk ukurannya seperti ini tinggal pilih kita next aja lanjut ke pengeditannya untuk memberikan warna listnya ini kita klik kanan di bagian warna ya ataupun bisa melalui disini di F4 ataupun di tool leader Nah kita mulai untuk cara pengelisannya ini kita langsung ke bagian pitanya dulu terus ke sini ya pokoknya intinya teman-teman harus ikutin gambar sesuai ini tapi tidak tidak harus mirip ya ini kan gambar kita tahu sendiri teman-teman tentunya juga ini gambar dari Google dari hari di internet ya utamanya kita disini fokusnya ke bagian edit ataupun gambar ulang kembali menggunakan Corel draw ini untuk ini kita langsung ke bagian mukanya seperti ini kita tarik bikin buat titik saja ya bila mananya kurang pas kita tinggal dorong saja sebagian dan kita save dulu ya teman-temannya kontrol S teman-teman bisa lakukan juga di rumah kontrol S dan kasih nama apa di bawah saja ya tentunya nanti biar hasil kerja kita tidak hilang lalu klik save ya kalau sudah memberikan namanya klik save nah yang dibawah ini tombol tombol tengah ini nah lanjut lagi nih teman-teman kita ke bagian tangannya dan ini tangannya kita bikin cuma sebarap kali aja ya Nah untuk diputar juga bisa tinggal dipalikan saja seperti ini lalu digeser paskat sedikit dan juga kakinya kalau kakinya kayak mungkin kita bikinnya harus beda ya jadi kita edit aja soalnya namanya kaki beda ya miringnya kita buat seperti ini aja dan tentunya teman-teman eh saya tidak lupa lagi saya sampaikan untuk eh meluangkan waktu sejenak klik tombol subscribe nya dibawah video ini dan dan teman-teman dari saya akan mendapatkan yaitu video-video tutorial notifikasi selanjutnya dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan tentunya saya doakan juga ya untuk teman-teman semoga diberikan kesehatan selalu dan panjang umur eh dan bisa beraktifitas seperti biasanya dan next kita ke tutorialnya lagi ya teman-temannya Nah kalau sudah begini kita select dari luar lalu ke objek sini lalu kita pilih yang ini lalu well kemudian kita tinggalkan dulu ya sejenak kalau sudah tergabung kita bagian mana yang belum dibikin kita proses ke pembagian teman-teman matanya nih temen-temen datanya terus hidungnya kita menggunakan f7 ya di bulatannya yaitu teman-teman bisa klik di keyboard di f7 kalau mau ya di samping toolbar tadi nah untuk list ini kita pakai di f4 seperti biasa untuk ukurannya di f12 ataupun disini juga bisa ya jadi nanti tadi juga kita bikin ini bulu matanya ya kalau kita mau lebih ngetik lagi kita klik di ujung sini dua kali tepat sekali lalu kita dorong biar agak lanjut gitu ya dan teman-teman ADHD kawan-kawan terjuta disana selamat beraktifitas dan apa namanya dari berikan kesehatan selalu ya ini kita buat apa namanya kumisnya ya teman-teman ini pun bisa kita angkat seperti ini soalnya dia temannya agak gede sebelah ya kita putar bikin satu satu lagi untuk mengopi ini bisa diklik kanan di mouse jadi bareng ya kita kliknya bareng begitu angkat kita taruh bareng kliknya Nah kita seperti ini klik di kanan ya di musnya teman-teman bisa coba angkat klik kanan bareng ya Nah untuk pula ini kita ganti dengan bunga saja ya teman-teman ya kita perkecil lagi listnya untuk dibuat bunga sajalah kalau kayak gini nantikan terlalu lama ya untuk prosesnya dan jasa jadi cara pembuatan buahnya seperti ini aja teman-teman kontrol air aja sudah sudah cukup lalu kita well kita isi warna pink dan ini kita putar kembali berapa derajat gitu ya isi kuning itu sip up naikkan udah cukup seperti ini aja teman-teman mudah secara bikin bunga itu seperti tadi gitu aja pakai lingkaran kemudian kita kontur luarnya ya jadi biar ada pembatas gitu ya jadi kontur beberapa kita isi warna putih disini nah terus kita berdekat ya untuk menangkap kontrol c ataupun angkat langsung seperti tadi untuk di copy dan nah ini dia kita perkecil ya ngomong-ngomong teman-teman udah pada ngopi belum nih ini di pagi hari ini kayaknya cuacanya agak mendung-mendung ya dan disini juga saya lagi ngopi nih sambil berita aksi dengan teman-teman ya betulnya dan tidak bosan-bosan untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe di video ini di bawah video ini ya tentunya yang untuk yang belum sekirah lakukan tombol klik tombol subscribe di bawah video ini Nah untuk selanjutnya langsung kita beriksa aja ya teman-teman list yang kita itu tadi kita klik 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 lalu ini shift down ke bawah kemudian ini tak isi warna putih melobiti emang identiknya warna putih ya isi warna pink yang mudah ya teman-teman dan kakinya isi putih dan sepatunya pink yang ininya pink dan ini juga pink Oh kita cek kembali dan sini bola-bolanya ya teman-teman kita ganti warna pink yang hitam hitam list komis ini kayaknya si bagusnya ikut pink tua ya kita angkat nih teman-teman Hai nah ini dihasilnya dan kemudian kita alisnya warna pink sesuai aslinya ya teman-teman ya analis luar kita kesimpi tereng kita angkatnya teman-teman dan sebentar lagi sudah mau finish nah angkat lalu kita kosongkan listnya diklik kanan nah ini dia jajinya teman-teman eh gimana teman-teman pendapatnya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan komennya atau like-nya sekian dulu dari saya untuk tutorial kali ini pembuatan Hello Kitty yang berwarna pink Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh